Mari kita dudukkan permasalahan ini menjadi terang beneran pemirsa apakah permasalahan Bansos yang dilakukan di masa pemilu pemirsa memang bisa dikatakan sebagai bentuk pelanggaran pemilu ataukah juga tidak pemirsa karena bawaslu bersikeras dan menolak semua gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 bahwa tidak ada unsur pelanggaran dari pembagian Bansos yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Di studio TV One sudah hadir ini mewakili 01 pasinya Pak Zainuddin Paru. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Lewat sambungan Zoom kita akan terhubung dengan dua narus sumber kita di malam hari ini yang pertama dari Perludem, Mbak Titi Anggera ini dan yang kedua mewakili dari tim 03 ada Pak Makdir Ismail. Selamat malam, Assalamualaikum. Bapak-bapak dan baik-baik saja. Oke, saya ingin meminta alasan bahkan juga tanggapan pertama kali saya ke Pak Zainuddin Paru. Pak, tadi kan sudah dengar ya bahwa membantah bahwa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi baik di Saran Banten dan beberapa tempat lainnya, tidak unsur pelanggaran di sana ini bagaimana? Ya, jadi saya harus memulai dari kenapa kita mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, kita ingin menjaga dan mempertahankan Republik Indonesia dan mengenyahkan Republik Keluarga. Yang kedua, ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan dan ini bukan sembarang orang. Ini dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo terhadap proses pemilu yang berlangsung pada tanggal 14 Februari yang lalu. Dan dari situlah kemudian kita melihat pelanggaran konstitusi itu ada tiga hal yang dilakukan. Yang pertama adalah upaya untuk menambah periode kekuasaan. Dari dua periode sebagaimana yang diatur oleh konstitusi, diinginkan untuk menjadi tiga periode. Tapi ternyata itu gagal. Ternyata juga tidak sampai di situ. Ada upaya berikutnya, yaitu memperpanjang masa jabatan. Dari lima tahun menjadi tujuh tahun dengan alasan ada dua tahun COVID. Ada dua tahun COVID yang berakibat tidak lancarnya program kerja. Tapi juga gagal. Dan tidak berhenti sampai di situ, ada lagi upaya ketiga. Upaya berikutnya adalah Presiden Jokowi mempersiapkan Presiden berikutnya. Dan itu dilakukan dengan menghadirkan berbagai cara. Di antaranya adalah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang lalu. Yang di situ berdampak pada adanya penyelundupan hukum. Di mana syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden usia minimal 40 tahun. Tapi yang terjadi, karena ada penyelundupan hukum. Sehingga usia itu tidak lagi 40 tahun. Boleh yang lain asal, boleh dibawa 40 tahun. Asal sudah pernah menjadi gubernur dan atau wali kota. Yang dipilih langsung oleh rakyat. Kalau soal Bansos Pak, kita spesifikkan Bansos. Jadi dari situlah kita kemudian merangkai bahwa dari sinilah ketika ada putusan MK yang membolehkan usia di bawah 40 tahun penyelundupan hukum itu. Yang kami rasakan selama ini, kita berkali-kali ke MK melakukan uji undang-undang. Terakhir saya dan teman-teman di PKS atas perintah DPP PKS untuk melakukan uji materi tentang presidential threshold yang 20%. Ternyata dari 31 putusan sebelumnya kemudian PKS maju, lagi-lagi kita mentok oleh alasan open legal policy. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa merubah aturan itu karena itu menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Nah sekarang kita masuk ke Bansos. Bansos bagaimana apa yang ada terjadi? Apakah itu bentuk pelanggaran? Jelas. Bansos itu penganggarannya, timingnya, distribusinya itu diatur oleh undang-undang. Undang-undang mengatur bahwa Bansos itu per tribulan. Bansos itu anggarannya juga ditentukan. Bansos itu juga didistribusikan oleh menteri terkait. Dalam hal ini, menteri sosial. Tapi kita semua publik tahu, pekan yang lalu, Mensos Ibu Risma mengatakan, saya tidak tahu dengan 496 triliun Bansos yang diuyar, yang diguyur pada saat menjelang pemilu 14 Februari, yang saya tahu hanya 78 triliun. Artinya ada kurang lebih 420 triliun itu kemana, dari mana, dan siapa yang mendistribusikan. Yang kedua, terkait dengan Bansos, itu juga ada timing. Biasanya per tribulan. Tribulan berarti kalau tribulan pertama, Janari, Februari, Maret. Dan dalam proses pelaksanaan yang sudah berlangsung selama ini, dari tahun ke tahun, tribulan itu akan didistribusikan pada bulan ketiga. Artinya kalau tribulan pertama, Janari, Februari, Maret baru didistribusikan. Itu yang terjadi setiap tahun. Tapi di tahun 2024 ini, yang terjadi sebaliknya. Guyur Bansos itu di awal tribulan pertama, di bulan Janari, dengan jumlah 12 triliun rupiah. Oke, saya sudah nangkap dua alasan mulai dari besarnya anggaran, bahkan juga waktu pendistribusian. Tapi ini kan dari kubu 01. Sekarang saya ingin ke Pak Makhdir, apapun alasan, bahkan juga bukti yang diajukan oleh kuasa hukum, bahkan dari 03. Tapi yang menangani permasalahan sengketa, pemilu, Bawaslu mengatakan tidak ditemukan ada pelanggaran. Bagaimana pendapat Pak Makhdir? Saya kira pasti Bawaslu akan mengatakan hal seperti itu. Kami secara kebetulan cukup banyak berhubungan dengan orang-orang yang melaporkan segala macam hal ke Bawaslu. Selalu sesudah dilaporkan, sehari kemudian mereka akan mendapat WA, bahwa laporan Anda tidak bisa diteruskan karena substansinya tidak cukup. Tanpa pernah ada menyebut mana yang tidak cukup. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat peraturan-peraturan Bawaslu, kan ada kewajiban mereka untuk mencoba menyampaikan apa yang tidak pas atau tidak cocok itu, supaya bisa diperbaiki. Akan tetapi kan itu tidak mereka lakukan. Nah, dari si satu sisi ini, makanya saya kami kemarin sambil menahan tertawa itu agak sambil sedih gitu loh ya, ketika mendengarkan keterangan dari Bawaslu. Apalagi misalnya dikatakan bahwa setiap laporan itu selalu, kalau terkait dengan pihak tertentu itu akan dipas, akan dikirimkan ke pihak yang berwenang. Tetapi kan tidak pernah ada cekking. Mengecekan kembali oleh Bawaslu terhadap laporan itu seperti apa? Problemnya kan di situ, gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kembali ke soal Bansos ini tadi, saya cuma ingin sedikit memperjelas Caca ya. Padahal kita mulai lihat, mulai 15 Oktober 2023, itu ada Bansos. Kemudian November 2023 juga diguyur lagi Bansos. Desember 2023 juga diguyur lagi Bansos. Januari 2024 sekali lagi dilakukan. 1 sampai 14 Februari 2024 juga dilakukan. 15 sampai akhir Februari tetap juga dilakukan. Nah, ini kan satu bentuk pelanggaran-pelanggaran yang secara sengaja dilakukan mengenai pembagian Bansos ini. Kita nggak tahu, misalnya kan alasannya dengan El Nino. Apa betul daerah-daerah yang mendapat pembagian itu terkena dampak dari El Nino ini? Nggak ada pernah penjelasannya. Itu mengenai soal penerima. Penerimanya itu sendiri, kan nggak selama ini Bansos-Bansos itu yang kita tahu. Itu kan ada ukurannya. Siapa penerima, siapa pemberi. Ya kan? Ada yang kalau-kalau tunai, itu kan melalui kantor pos. Atau juga melalui bank. Yang sepanjang yang saya tahu, umumnya melalui kantor pos. Nah, akan tetapi terhadap ketika menjelang pemilihan umum ini, ini kan ada pengganti beras, ada uang tunai, ada apa lagi, ada apa lagi. Sehingga nilainya itu sampai mencengangkan. Mungkin paling besar selama ini, ya baru-baru kali ini adalah 496,8 triliun. Nah, kami melihat ini, ya. Ini betul-betul satu sesuatu yang tidak wajar. Apalagi Presiden sendiri kan mengatakan bahwa, kalau saya tidak keliru, dia ketika di Magelang, dia bagi-bagi Bansos itu bersama Pak Prabowo. Apa maksudnya itu? Dan kami juga punya saksi, ya, yang mengatakan bahwa mereka diminta untuk membagi-bagi Bansos, dan harus menerangkan bahwa ini dari Pak Jokowi, dan mereka diminta untuk memilih pasangan 02. Saya tidak tahu apakah saksi ini akan jadi bersaksi atau tidak. Karena terus terang banyak orang yang untuk bersaksi saja takut sekarang ini. Untuk bicara kebenaran, takut. Jadi sekali lagi, itulah alasan-alasan kami. Kenapa kami persoalkan ini, mulai dari aspek penerima, aspek waktu, aspek jumlah, dan pemberinya, pembaginya pun, itu yang kita persoalkan. Titi, apa, Ibu, Caca, ya. Saya kira gelas sekali untuk untuk kami. Pak Pangdir, oke, ditahan dulu. Sesaat lagi nanti akan saya tanya kepada Pak Fahri Bahmid, mewakili 02, bahkan juga Mbak Titi, meskipun bahwa itu sudah membantah, tapi begitu kuat bukti dan juga asumsi, bukan asumsi ya, alasan dari tim 01 dan juga 03 bahwa Bansos ini dianggap melanggar karena dari segi besarnya dana, penerima, waktu, dan juga lain-lain. Sesaat lagi. Sekarang saya ke Pak Fahri Bahmid, kita tahu bahwa Bawasu memang sudah membantah, tidak ada unsur pelanggaran dari bagi-bagi Bansos dilakukan oleh Presiden Jokowi, tapi justru semakin banyak ini bukti-bukti yang diajukan dari 01 dan juga 03, mulai dari besarnya anggaran, bahkan juga waktu pendistribusian, tidak ada alasan El Nino. Pak Fahri Bahmid boleh jawab. Ya, alat bukti beracara di Mahkamah Konstitusi itu punya kaedah. Makanya dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi, baik diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi, bahwa pada hakikatnya bukti itu harus dapat dipertanggungjawabkan sumber perolehannya. Jadi, alat bukti itu nggak bisa. Semua orang berpendapat di jalanan, kemudian berbagai macam-macam orang menyampaikan analisis, pendapat, dan seterusnya terus dijustifikasi sebagai alat bukti. Makanya dalam konstruksi hukum pemilu itu kan, dalam kerangka hukum pemilu kita kan jelas. Lembaga-lembaga yang memang secara hukum diberikan kewenangan secara otoritatif. Nah, mereka-mereka itulah terlepas bahwa memang ada, katakanlah ada pengelolaan kewenangan yang dinilai, atau adanya satu sanksi terhadap penggunaan kewenangan itu, itu juga ada jalannya, itu juga ada penyelesaiannya. Tapi bahwa apa yang dikatakan oleh Bawaslu, ya itu otoritatif. Tadi malam, semalam kami sidang di sana, dan semua alat bukti dan segala macam, semua keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu, memang semuanya clear. Bahwa bukan berarti mereka tidak pernah menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Mereka menindaklanjuti, misalnya laporan masyarakat itu terindikasi adanya ASN yang tidak netral. Mereka menindaklanjuti menalahah laporan itu, dan menindaklanjuti kepada lembaga yang berwenang, misalnya ke KSN, ataupun mungkin atasan langsung dari pejabat itu. Itu ditindaklanjuti. Kemudian tidak banyak, tidak sedikit juga, yang dihentikan dengan alasan tidak memenuhi syarat formil maupun material. Kalau yang seperti itu, kira-kira siapa yang mau disalahkan? Coba. Kalau misalnya laporan yang tidak konform seperti itu, terus kita mau salahkan bahwa Bawaslu itu tidak mampu menjalankan kewenangannya. Ataukah mungkin laporannya itu yang tidak konform? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sedikit yang disampaikan oleh Bawaslu, bahwa yang melaporkannya itu pada hakikatnya bukan pasangan calon. Baik 01 maupun 03, tidak pernah mereka itu melaporkan sesuatu. Yang melaporkan itu justru masyarakat. Jadi kadang-kadang itu ada aspek legal standing, ada aspek standing secara hukum yang bermasalah. Jadi bukan pasangan calon atau tim kampanye atau orang-orang yang diberikan surat kuasa khusus untuk melaporkan hal seperti itu, tapi masyarakat. Mungkin pemerhati pemilu atau apalah. Nah itu soal-soal yang sebenarnya kami mengikatakan bahwa terkadang kita itu tidak siap. Tidak siap dalam artian berkontestasi secara fair dengan mempergunakan seluruh alat hukum yang tersedia untuk mendayanggunakan seluruh lembaga-lembaga yang berwenang yang mengawasinya. Tetapi ketika telah kalah atau telah dinyatakan bahwa hasil soal tidak sesuai dengan ekspektasi, baru kadang-kadang berpikir untuk mencari alat bukti. Kadang-kadang susahnya seperti itu. Baik. Itu Mbak. Oke ditahan dulu Pak Fahri. Sekarang saya ke Mbak Titi untuk menengahi. Jadi bagaimana kita memposisikan permasalah bagi-bagi bansu sesarang banten dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika bawah sudah membantah, tapi apakah ini termasuk sebagai pelanggaran Mbak Titi? Ya, bantahan bawah selu itu setidaknya pasti akan dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi, oleh Majelis. Karena akan ada proses pembuktian. Di dalam beberapa pembelajaran pilkada Mbak Caca, itu terjadi Mahkamah menemukan ternyata institusi formal dan termasuk juga penyelenggara tidak bekerja secara efektif sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh undang-undang. Dan ternyata ditemukan banyak, kerap kali dalil-dalil yang bersifat formal itu menjadi alasan untuk menghentikan sebuah perkara tanpa kemudian melihat adanya substansi kompetisi yang jurdil itu apakah terdampak atau tidak begitu ya. Misalnya saja di Pilkada Konar Kawa Selatan, itu kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, harus dilakukan pemungutan suara ulang. Hal yang menyebabkan itu salah satunya disfungsi dari otoritas di dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Nah ini yang akan dikonfirmasi. Jadi selain itu kan apa yang disampaikan oleh pemohon itu ada beberapa perkara. Nah tadi kalau kita dengar dari penyampaian Pak Rahmat Bagja, ada yang memang dinyatakan tidak memenuhi syarat formil. Berarti kalau formil itu diperiksa materil pun belum begitu ya. Ada yang disebut bukan pelanggaran pemilu. Nah apakah bukan pelanggaran pemilu artinya bukan pelanggaran sama sekali. Tetapi ada dimensi yang tidak menjadi cakupan undang-undang pemilu. Nah nanti para pihak ini baik pemohon, termohon, dan juga nanti hakim ya, majelis hakim akan menilai itu gitu. Jadi saya kira soal Bansos ini kita komparasi lah. Kalau sebagai orang yang melakukan studi kepebiluan, persoalan Bansos itu bukan hanya persoalan Indonesia. Dan kalau kita lihat misalnya pernyataan Kementerian Dalam Negeri, pernyataan KPK yang menghimbau agar jelang pilkada tidak dilakukan bagi-bagi Bansos. Artinya memang ada aspek politis di balik Bansos itu. Nah tinggal nanti persidangan ini menghubungkan. Apakah kemudian memang ada aspek pragmatis itu di dalam proses pembagian Bansos di penyelenggaraan pemilu 2024? Sekarang saya ke Pak Zulkipli Hasan dikendal. Tanggal 26 Desember 2023. Dia bilang begini, yang kasih Bansos sama BLT siapa? Itu pertanyaannya dia. Kemudian yang suka sama Jokowi, angkat tangan. Kemudian selanjutnya dia katakan, Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Nah ini kan ketika membagi-bagi Bansos. Apa maksudnya ini? Ini kan di tengah kampanye. Ini sebagai salah satu contoh. Sekarang saya menambahkan apa yang dikatakan oleh Mbak Titi tadi. Makasih Caca. Pak Makdir, sekarang saya bertanya. Kalau memang pernyataan tersebut begitu luar biasa dan diagap sebagai arahan, bahkan juga pelanggaran pemilu, kenapa kuasa hukum dari 03 pada saat itu tidak langsung melaporkan ke Bawaslu? Ada yang melapor Mbak Caca. Tetapi itu tadi seperti itu, laporannya itu tidak ada yang diterima oleh Mbak Waslu. Kami punya banyak sekali laporan. Bahkan dalam satu pertemuan dengan pimpinan Bawaslu, apa yang saya sampaikan? Apa sikap Bawaslu terhadap iklan kampanye bahwa Presiden Joko Widodo adalah PSI? Partai PSI adalah partainya Presiden Joko Widodo. Tidak ada jawaban. Apa sikap mereka? Ini kita berhadapan-hadapan gitu ya. Jadi saya terus terang, saya suka mengurut dada terhadap teman-teman yang hanya mencoba melihat seolah-olah tidak ada masalah apa-apa di negeri ini. Oke. Baik. Sekarang saya ke Pak Zainuddin. Kemudian yang kedua. Oke, dilanjutkan singkat. Baik, sekarang saya ke Pak Zainuddin ya Pak ya. Pak Zainuddin sama tidak bahwa membantah apa yang dikatakan Pak Fahri Bahmi bukan tidak ada tim dari 01 yang melaporkan mengenai dugaan pelanggaran bagi-bagi Bansos atau jangan-jangan memang tidak ada? Ya, kita bisa memahami bagaimana posisi Bawaslu. Demikian juga KPU. Karena untuk mendudukan di institusi sebagai Bawaslu, apakah ketua ataupun komisioner, itu melalui panitia seleksi, pansel, ada dua orang pansel, unsur pansel yang datang dari istana. Artinya, ini bukan sembarang orang. Demikian juga mereka-mereka yang terpilih dan saat ini duduk jadi komisioner di Bawaslu juga tentu adalah mereka yang dikriteriakan. Bisa diatur dan bisa mengikuti apa yang dikehendaki. Maka, apa yang disampaikan oleh Bawaslu kemarin di dalam sidang mahkamah konstitusi dengan menegasikan semua pelanggaran yang terjadi di lapangan bisa kita pahami. Memang itu yang diinginkan. Bahwa yang dicari adalah mereka-mereka yang memang menutup mata terhadap semua pelanggaran baik yang sifatnya administratif maupun yang sifatnya pidana. Yang kedua, Bawaslu juga pernah diputus oleh DKPP melanggar. Mereka dalam hal pelaporan yang tidak dilakukan pemeriksaan secara baik itu difonis oleh DKPP melanggar etik. Yang ketiga, Bawaslu juga tidak mampu berbuat banyak. Di lapangan banyak pelanggaran terjadi. Misalnya, Gebran membagi-bagi susu di Car Free Day dinyatakan oleh Bawaslu DKI sebagai sebuah pelanggaran tapi didiamkan begitu saja oleh Bawaslu Pusat. Nah, sekarang kalau kita mengacu pada itu kuasa hukum keterangan KPU yang melapor? Iya. Kami ada puluhan laporan ke Bawaslu dan semua laporan itu ada yang didiamkan begitu saja tanpa ada proses pemeriksaan sekali. Pak Fahri langsung dijawab salah dong kalau misalnya Pak Fahri mengatakan bahwa tidak ada laporan dari kuasa hukum 01 dan 03 Pak Magdin membantah, Pak Zainuddin membantah. Iya. Kalau saya kan merefer dari apa yang disampaikan oleh Bawaslu semalam. Karena saya ikuti persidangan sampai dengan selesai. Lalu yang kedua, saya mengambil contoh misalnya untuk status putusan 90. Kemudian setelah itu diterima. Ya kan dalil dari pemohon 01-03 kan seperti itu. Seolah-olah itu ada masalah besar itu adalah masalah konstitusional dan seterusnya. Bagi kami itu bukan isu konstitusional. Itu adalah persoalan yang administratif saja. Yang barangkali bisa diselesaikan dengan instrumen etik sudah selesai. Tetapi itu tidak pernah selesai di dalam pikiran pemohon baik 01 maupun 03. Bahwa ini adalah persoalan isu konstitusional. Di mana isu konstitusionalnya? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu sejauh mana kira-kira tindak lanjut daripada pihak 01 maupun 03 terhadap persoal itu. Yang melaporkan itu bukan mereka. Yang melaporkan itu masyarakat biasa. Yang tidak punya legal standing untuk persoalkan itu. Pada saat itu. Itu boleh kita konfirmasi kepada laporan dari Bawaslu. Jadi kalau kami begini ya kira-kira. Gambar besarnya seperti ini dari persoalan ini. Bahwa kita ini terkadang itu tidak konsisten dengan kesisteman yang kita pilih. Kesisteman yang kita pilih barangkali mungkin sedikit berliku, sedikit panjang, sedikit administratif, sedikit birokratis dan seterusnya. Tapi itulah pilihan sistem-sistem yang kita gunakan dalam meng-hire pemilu seperti ini. Salah satu hal penting dalam soal pemilu di dunia ini kan adalah persoalan kerangka hukum pemilu itu. Nah kebetulan yang kita pilih ini ya kita kerangkakan pemilu kita ini dengan sistem yang demikian itu. Tapi terkadang kita itu tidak sabar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Yang pada umumnya terjadi hari ini adalah kalau sampai post-faktumnya dari seluruh rangkaian proses ini sudah selesai, kelihatan hasilnya, kadang-kadang orang berpikir tentang masalah. Kadang-kadang itu, itu yang jadi masalah seperti itu. Oke, sekarang saya ke Batiti boleh diberikan apa ya, titik terang dari menjadi problematika tidak sih ketika bahwa saya mengatakan tidak ada laporan tapi yang melaporkan masyarakat, masyarakat tidak punya legis lensing mengurusi masalah ini sehingga kemudian tidak ada ditemukan adanya usuh pelanggaran permasalahan bansos. Batiti? Ya, proses di Mahkamah Konstitusi makanya dia sering disebut sebagai last resort ya, pelabuhan terakhir. Termasuk juga untuk menilai efektivitas kerja dari institusi-institusi formal yang menangani berbagai permasalahan hukum pemilu. Betul sekali masalah hukum pemilu kita saat ini semakin baik, semakin terkanalisasi. Sebelum ke Mahkamah Konstitusi ada dua kelompok masalah hukum yang bisa diselesaikan oleh baik Bawaslu, DKPP, lalu juga pengadilan tata usaha negara, lalu tindak pidana oleh polisi, jaksa, dan seterusnya. Tapi dalam beberapa persoalan harus diakui kadang-kadang itu tidak bekerja karena banyak hal. Apakah pengaruh profesionalitas, pengaruh independensi, ataukah kemudian ada politisasi yang melibatkan misalnya unsur dari pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, Mahkamah berdasarkan proses pembuktian yang akan berlangsung, saya kira titik terangnya itu baru akan dimulai nanti pada persidangan di hari Senin dan seterusnya. Kalau sekarang ini kan marah si teks yang dibangun oleh pemohon, permohon, pihak terkait, dan Bawaslu untuk merespon permasalahan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, secara tekstual dia akan lebih konkret nanti ketika proses pembuktian berlangsung. Oke, ditahan dulu Mbak Titi. Mohon maaf tapi ini pertanyaan saya adalah menggunakan logika berpikir masyarakat yang sangat sederhana. Nah, saya pernah membaca komentar di laman Instagram saya ketika permasalah mengenai Bansos ini menyeruak, saya tanyakan dulu kepada Pak Magdir. Tidak ada hubungannya Bansos dibagikan dengan memilih di kotak suara. Karena bayangkan Pak Magdir, caleg saja ya, yang sudah kasih uang luar biasa di TPS, mereka memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Bagaimana kemudian membuktikan bahwa Bansos diberikan membuat masyarakat sudah pasti akan memilih dari 02? Pak Magdir. Kalau saya balik pertanyaannya Caca begini, apakah tidak bisa dibuktikan bahwa orang itu memang dia tidak memilih? Kan sama saja kan? Tetapi beginilah, saya kira kita melihat persoalan ini mari kita lihat dengan nurani yang bersih gitu loh ya. Dalam arti bahwa begitu juga pikiran kita harus dengan pikiran yang berjernih gitu loh. Saya kebetulan ya agak-agak-agak berbeda dengan kawan-kawan seperti kawan-kawan yang bela 02 gitu loh ya. Seperti dikatakan oleh Fahri tadi, Bung Fahri tadi. Ini terhadap putusan MK saja, Pak Yusril mengatakan bahwa itu adalah penyelundupan hukum. Putusan 90 ya. Akan tetapi, apakah betul ini bahwa itu ada penyelundupan hukum? Kan tidak pernah ada penjelasan lebih lanjut. Ini mungkin akan dilihat bahwa itu kan dulu paradigma sesudah ada putusan. Tetapi apakah paradigma orang begitu mudah berubah? Saya kira ini sesuatu yang mesti kita persoalkan secara baik. Mari kita renungkan secara baik. Sebab bagaimanapun juga, pemilu kita kali ini akan kita biarkan terus seperti ini atau kita akan hentikan kejanggalan-kejanggalan dalam pemilu ini. Sebab, seperti kami sampaikan di dalam permohonan kami, yang kita tidak mau itu adalah timbul pikiran atau ada gium yang akan mengatakan bahwa berbuat curanglah securang-curangnya sehingga dengan hasil kecuranganmu itu akan ada selisih suara yang besar dan tidak akan pernah bisa dibantah. Nah, kan bukan sesuatu yang sulit memang untuk membatah hal-hal yang besar seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, jangan kita coba, mari kita coba lihat pemilu hari ini untuk kita ke depan. Bukan hanya untuk kita hari ini. Apakah kita akan legalkan anak presiden setengah dipaksakan untuk menjadi cawapres? Kan ini, kalau kami melihatnya itu kan dipaksakan melalui putusan MK90. Kemudian juga diteruskan dengan tidak ditindaklanjutinya putusan DKPP. Bahkan dilanggar ketentuan-ketentuan tentang masa pendaptaran oleh pihak KPU. Di mana mereka tidak mengubah peraturan. Nah, ini saja mungkin akan dilihat oleh teman-teman misalnya Bung Fahri. Ini kan soal administrasi. Betul ini soal administrasi. Tetapi masalah administratif inilah yang membuat semuanya jadi kacau balau seperti ini. Kalau masalah administratif ini kita anggap kecil ya apalagi yang akan kita bisa harapkan. Sebab administratif inilah yang memastikan sesuatu itu boleh atau tidak boleh. Pak Zainuddin, silahkan tambahkan. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada korelasinya antara Bansos dengan keterpilihan. Justru fakta membuktikan ada survei sebuah lembaga survei di Indonesia yang menyebutkan 69 persen yang memilih Prabowo Gibran karena Bansos. 69 persen angka yang sangat signifikan sekali. Lembaga survei di Indonesia ya. Saya tidak perlu sebut lembaganya. Yang pertama. Yang kedua dalam permohonan kami kami menyandingkan ada daerah-daerah di mana Pak Prabowo dalam dua pemilu sebelumnya 2014 dan 2019 angkanya di bawah 10 persen. Misalnya kita sebutkan saja di Talaut di Sulawesi Utara kemudian di Jawa Tengah Jawa Timur beberapa daerah yang memang tidak bisa ditembus oleh Pak Prabowo dan angkanya di bawah 10 persen. Tapi begitu 2024 disandingkan dengan Gibran dan ada Bansos yang mengalir setiap kunjungan Presiden Jokowi selalu dikut sertakan dengan Bansos disertai dengan bagi-bagi sembako disitulah kenaikan angka elektabilitas dan keterpilihan sampai 50 55 sampai dengan 60 persen. Ini sandingan kami dan kami masukkan dalam permohonan untuk membuktikan bahwa pengaruh Bansos itu ada. Itu yang kedua. Yang ketiga Bansos ini apa berpengaruh atau tidak? Fakta membuktikan bahwa masyarakat pemilih mengatakan kami terpaksa harus menerima karena kondisi kehidupan yang susah rakyat miskin tidak cukup biaya biaya-biaya tinggi dan karenanya godaan untuk mendapatkan uang dan sembako di hari-hari terakhir pemilu adalah pilihan. Pak Fahri silahkan menanggapi. Ya saya tambah yang pertama begini saya menanggapi dulu pertama sebelum terlewatkan tentang persoalan apa namanya pembentukan KPU pada saat itu. Bayangkan saja sudah sekian tahun ya persoalan seperti ini baru menyuruak di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi. Itu yang kami katakan bahwa kadang-kadang itu sulit untuk kita terima dengan nalar berpikir yang wajar bahwa hal-hal seperti itu terkadang kenapa tidak disikapi pada saat itu kalau dianggap misalnya penitia seleksi penitia yang melakukan rekrutmen terhadap komisioner KPU itu tidak independen atau dianggap itu partisan. Nah itu soal satu. Jadi saya sudah bayangkan nantinya itu cara membuktikannya seperti apa ya. Ahli siapa kira-kira yang bisa menjelaskan korelasi antara rekrutmen KPU pada saat itu dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini di tanggal 14 kemarin. Itu yang pertama. Jadi kami masih menunggu dan kami juga penasaran kira-kira ada ahli siapa yang bisa menjelaskan itu nantinya untuk kita uji kualitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Bansos tadi yang disampaikan tadi. Kita juga ingin tahu nantinya persoalan misalnya di Talaut sekian tahun misalnya sekian puluh tahun Pak Prabowo itu tidak pernah menang di tempat itu. Tapi bukan berarti hal yang haram untuk seorang kepala negara seorang Prabowo bisa menang di tempat itu. Saya kira teori politik ataupun kajian ilmu politik pun pasti bisa menjelaskan itu. Tidak selamanya pemilih itu konstan dengan ketidaksukaannya. Ada satu ketika pada saatnya nanti orang akan membalikan hati membalikan nuraninya untuk memilih seseorang. Jadi itu sangat sulit ya untuk saya kira mau di break down dalam bentuk alat bukti atau setidak-tidaknya bisa menjelaskan dari aspek yang lebih ilmiah lebih kira-kira lebih akademik bisa diterima bahwa ini ternyata mempunyai korelasi yang sangat spesifik terhadap insentif elektoral yang didapatkan di wilayah-wilayah itu. Jadi jujur saja kami masih menunggu dengan sangat-sangat sabar untuk kira-kira kita ingin meneropong semua ini pada aspek yang lebih apa namanya bisa terbukti nantinya di Mahkamah Konstitusi. Kami tunggu itu. Yang kedua ya terakhir seluruh narasi yang disampaikan oleh pemohon 01 dan 03. Jujur saja kami tidak menafikan bahwa memang persoalan tata kelola pemilu ini membutuhkan peningkatan dan optimalisasi ke depan. Membutuhkan pendekatan untuk perbaikan-perbaikan. Tapi jangan kita ngomong di hilir seperti ini. Bagusnya pikiran-pikiran itu yang secara akademik kami katakan itu kalau dalam konteks ius konstituendum itu bisa diterima. Cita-cita hukum kita apa yang akan kita tuangkan dalam bentuk hukum positif. Bagusnya nanti untuk perubahan Undang-Undang 2017. Kita ajak 01 sama 03 untuk duduk bareng. Kita perbaiki tata kelola pemilu kita ke depan. Kita ajak juga Mbak Titi dengan teman-temannya yang konsen terhadap persoalan studi pemilu untuk kita duduk. Memperbaharui semua sistem ini. Seperti itu. Jangan kita bawa persoalan ini dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Seolah-olah ini adalah persoalan yang sama. Boleh saya tambah sedikit saja ya. Singkat saja Pak waktu itu sudah singkat saja. Singkat saja. Apa pentingnya misalnya Bansos itu selama kampanye-kampanye ini 27 kali dibagikan di Jawa Tengah. Kemudian begitu juga di Jawa Timur berkali-kali. Bahkan di daerah-daerah yang pemenangannya begitu besar semua pembagian Bansos itu berkali-kali yang tidak pernah terjadi selama ini. Baik-baik. Itu problem. Baik. Terima kasih Pak Baknir. Ini mohon maaf waktu sudah habis. Mohon maaf Mbak Titi saya tidak bisa menanyakan lagi. Terima kasih Pak Fahri. Terima kasih Pak Zainuddin. Kita tunggulah bagaimana kemudian kuat-kuatan bukti pemirsa antara penggugat dan juga pihak dari KPU bahkan juga Bawaslu dan juga pastinya dari 02. Terima kasih Pak Bawaslu. Terima kasih Pak Bawaslu. Terima kasih Pak Bawaslu.